Hai guys, di tutorial kali ini aku akan memberitahukan ke kalian gimana caranya memberikan efek sinematik pakai Kain Master Oke, langsung saja kita mulai Kita masuk ke aplikasi Kain Master Kemudian kita pilih icon plus Kita pilih rasionya Kita klik media Kemudian kita pilih video mana yang mau diberi efek sinematik Kalau sudah kita atur kecepatannya Kita pilih kontrol kecepatan Kalau aku milih 0,5 Kita pilih rasionya Kalau sudah di atur kecepatannya Kemudian kita beri efek Kita klik videonya Kemudian kita pilih filter warna Teman-teman terserah mau disamakan apa enggak Kalau sudah Kemudian kita atur transisinya Pilih yang ini Kalau sudah di atur transisinya Kemudian kita tambahkan hitam-hitam yang ada di atas dan yang di bawah Kita klik videonya Kemudian kita pilih lapisan Kita klik gambar Kita pilih yang warna hitam Kemudian kita geser ke bawah Kemudian kita tarik Terus sampai penuh Jadi awal video sampai akhir Kita kasih garis hitamnya Kita kasih garis hitamnya Kalau sudah kita klik yang Di samping kiri Titik 3 ini Kita pilih duplikat Untuk Atasnya Kemudian kita geser ke Atas Kalau sudah kita klik ok Kemudian kita matikan suara bawaan dari videonya Kita klik videonya Kemudian kita klik tombol speaker ini Kita klik yang icon speaker ini Coret Yang video kedua masih sama Video ketiga juga sama Video ketiga juga sama Kalau sudah kita tambahkan musik Kita klik audio Kita pilih musiknya Kita klik icon plus Kalau sudah kita klik ok Oke teman-teman Itu saja semua langkahnya Semoga bermanfaat Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax